Pendekar cacat jeli 17. Siapa tahu baru saja ia menggerakkan kepala, tahu-tahu terasa tenggorokan sakit sekali. Jika kau berani bergerak lagi secara sembarangan, pedangku tidak akan kenal ampun, rupanya pedang pendek yang berada di tangan perempuan berkerudung merah itu sudah menggores luka kulit tenggorokannya, darah segar-segera memancar keluar. Agak berubah paras muka Bong Tianggak menyaksikan kejadian itu, dia merasa perempuan ini memiliki kecerdasan luar biasa. Kenyataan sukar bagi Tia Leng Won untuk melepaskan diri dari ancaman bahaya begitu saja. Berpikir sampai di sini, diam-diam timbul keinginan Bong Tianggak untuk membantu Tia Leng Won terlepas dari cengkeraman lawan. Terdengar perempuan berkerudung merah berkata, Tia Tai Hiap tentang matamu lebar-lebar, orang-orang Hiap Kiambun berani datang mencarimu, berarti kami memiliki kemampuan menghadapimu. Oleh sebab itu baik-baiklah menjawab pertanyaanku, kemungkinan besar kau masih dapat mempertahankan selembar nyawamu, dengan senyum manis masih menghiasi wajahnya. Tia Leng Won berkata, Nona, kau ada urusan apa? Katakan saja terus terang, mendadak terdengar Bong Tianggak berkata, Nona, pedangmu belum dapat dipakai membunuh orang. Mengapa belum dapat dipakai membunuh orang? Tanyanya dengan tertegunnya. Para Sebong Tianggak sama sekali tidak mengunjuk perubahan, hanya katanya dengan suara hambar, pedang Nona kalau memang bisa dipakai untuk membunuh orang, apa salahnya coba ditusukan ke depan sembelari? Berkata pemuda itu berjalan mendekat ke arahnya. Berhenti bentak perempuan itu dengan suara menggelegar. Bila kau berani maju selangkah lagi, dia, belum habis dia berkata, Bong Tianggak sudah mendesak ke arahnya dengan kecepatan bagaikan sukma gentayangan. Perempuan itu terperanjat, belum pernah dia saksikan kepandaian silat semacam ini, cepat dia menggerakkan tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan yang amat dasyat ke arah jalan darah Chiang Tai Hiat di dada Bong Tianggak. Bong Tianggak segera menggerakkan lengan kirinya, tangan yang kuat seperti jepitan baja itu mencengkeram pergelangan tangan gadis itu dengan kencang, sementara lengan kosongnya melancarkan bacokan. Kering, demtingan nyaring bergema memecah keheningan. Dengan terperanjat gadis berkerudung merah itu mundur tiga empat langkah, sementara matanya mengawasi pedang pendeknya yang kutung sebagian dengan wajah tertegun dan melongong. Rupanya pedang pendek yang berada di tangan kanannya itu sudah digetarkan oleh pukulan Bong Tianggak hingga patah menjadi dua bagian. Demonstrasi tenaga dalam ini kontan membuat setiap orang yang hadir di situ menjadi terperanjat dan pecah nyalinya. Siapa kau dengan terkesiap dan kaget gadis itu menegur? Tia Leng Won tertawa, mewakili Bong Tianggak sahutnya, dia adalah Jianciat Suseng, sambil bicara, secepat kilat Tia Leng Won berkelit ke samping. Kepandaian silat Tia Leng Won memang sudah lama termasyur di Buen, kalau tidak bergerak, tubuhnya tetap kaku seperti batu karang, namun jika sudah bergerak, kecepatannya melebih sambaran petir. Dalam terkejut dan terkesiapnya, cepat perempuan itu memutar pedang kutung di tangan kanannya menciptakan serentetan cahaya pelangi berwarna cerah, kemudian langsung membacok ke bahu kanan Tia Leng Won. Di tengah gelap tertawa yang memekakkan telinga, Tia Leng Won mengeluarkan ilmu simpanan Xiao Lin Bei yang disebut Poh Leong Jin, ilmu menangkap nega. Dengan gerakan yang luar biasa, dia mencengkeram uratna di pergelangan tangan kanan gadis itu, sementara kaki kanan pada saat bersamaan menemdang alat kelamin gadis itu. Satu serangan terdiri tiga gerakan berbeda, serangan Tia Leng Won ini selain cepat, sempurna juga keji dan tidak berperih kemanusian. Terutama yang membuat orang terperanjat adalah tendangan Tia Leng Won yang secara langsung mengarah bagian rahasia gadis itu, pada hakikatnya tindakan keji ini tak mungkin bisa dilakukan oleh seorang pendekar besar sejati, sebab serangan itu selain terkutuk, rendah, sadis, juga amoral. Lawan adalah seorang wanita, bila pria, maka perbuatan Tia Ieng Won mengarah alat kelamin lawan masih belum terhitung amoral. Berubah wajah Bong Tian Gak menyaksikan kejadian itu, serunya dengan suara dalam, Tia Tai Hiap, jangan bertindak keji, dari juru serangan yang digunakan Tia Leng Won, Bong Tian Gak mengerti orang berniat menghabisi nyawa musuhnya. Sayang seruan Bong Tian Gak ini agak terlambat, walaupun gadis itu dapat menghindari cengkeraman dan pukulan ke arah dadanya, namun gagal menghindari tendangan ke arah kelaminnya. Aduh jeritan kesakitan yang menyayat hati berkumandang. Gadis berkerudung merah berikut pedangnya tahu-tahu sudah mencelat hingga menumbuk ginding, kemudian pelan-pelan terduduk di tanah. Bong Tian Gak dapat menyaksikan dengan jelas semburan darah segar memancar dari tubuh bagian bawahnya. Dia belum mati, sepasang matanya yang sayu mengawasi Bong Tian Gak tanpa berkedip, dilihat dari mimik wajahnya, gadis itu seperti hendak mengutarakan sesuatu kepada anak muda itu. Bong Tian Gak berjalan ke depan, namun Tia Leng Won telah mendahului, dengan menggenggam kutungan pedang di tangan kanan dia tusuk dada gadis itu hingga tembus. Dengusan tertahan kembali bergema, dengan sorot metap penuh kebencian, gadis itu menatap wajah Tia Leng Won lekat-lekat, lalu serunya tertahan, kau, kau sungguh amat keji. Dengan dua serangan yang mematikan bersarang di tubuhnya, gadis berkerudung merah itu tak mampu bertahan lagi, kepalanya segera terkulai lemas dan putus nyawa. Bong Tian Gak segera maju ke muka dan pelan-pelan melepas kain kerudung yang menutupi wajah gadis berbaju merah itu. Dia berwajah bersih dan cantik, tapi sekarang tewas dengan wajah penuh perasaan dendam dan benci. Menyaksikan semua ini, Bong Tian Gak menghela nafas sedih, ujarnya, Tia Tai Hiap, mengapa kau harus membunuhnya Tia Leng Won tertawa dingin. Hehehe, orang-orang Hiat Kiambun termasyur karena kebuasan dan kekejamannya, mereka senang menyergap dan membunuh orang, salahkah jika ku lenyapkan seorang pembunuh dari muka bumi? Hehehe, selama tiga bulan lebih malang melintang dalam bulan, orang yang terbunuh di tangan Jian Chiat Su Seng pun mencapai ratusan orang lebih ketika mendengar perkataan itu. Pelan-pelan Bong Tian Gak membalikan badan, tiba-tiba saja ia menyaksikan selapis perasaan licik dan sinis menghiasi wajah Tia Leng Won. Tergerak hatinya, diam-diam dia berpikir, Tia Leng Won telah berubah, dia sudah tidak mirip Tia Leng Won tiga tahun lalu. Menyaksikan kenyataan ini, Bong Tian Gak semakin tak berani mengungkap keadaan yang sebenarnya. Mendadak dia membalikan badan dan beranjak pergi. Hehehe, saudara. Harap tunggu sebentar, tiba-tiba Tia Leng Won berteriak. Masih ada urusan apa tanya Bong Tian Gak sembari berpaling. Tia Leng Won tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saudara memang seorang aneh, bukankahkah sengaja kemari untuk mencariku orang setia Bong Tian Gak manggut-manggut. Benar, tapi sekarang aku sudah tidak memerlukan hal ini lagi, apakah saudara marah lantaran menyaksikan aku membunuh seorang anggota Hiat Kiam Bun. Tentanganmu itu terus terang sangat memuakan, sekali lagi Tia Leng Won tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tidak memiliki kepandaian silat selihai saudara. Oleh sebab itu dalam melancarkan serangan mau tak mau harus kupakai nerangan keji yang mematikan. Padahal orang-orang Hiat Kiam Bun, dia tidak berkata lebih lanjut. Sedangkan Bong Tian Gak tahu dia hendak berkata, terhadap orang-orang Hiat Kiam Bun, kita tak perlu membicarakan peraturan dunia persilatan lagi. Bong Tian Gak menengok sekejap ke arahnya, lalu berkata, aku lihat gadis ini berwajah bersih dan menarik. Tampaknya bukan jenis penjahat berhati keji, paras muka si Hun Moli cantik jelita seperti didadari, orangnya pun mulus dan cerah, tapi kenyataannya dia justru perempuan berhati ular yang membunuh orang tanpa berkedip, kau pernah bersuhasi. Hun Moli mencorong sinar tajam dari balik mata Bong Tian Gak. Tia Leng Won tertawa. Kalau pernah bertemu, aku tak akan hidup sampai sekarang. Bong Tian Gak menghela nafas panjang. Ai, aku rada tidak percaya, tidak percaya apa Bong Tian Gak tidak berkata lebih lanjut. Tapi Tia Leng Won telah salah mengartikan maksud Bong Tian Gak sebagai, aku tidak percaya, setelah bertemu si Hun Moli, aku akan mati. Maka gelap tertawanya semakin bertambah keras, ucapnya, hahaha, kalau kau tidak percaya, mengapa tidak mencobanya sendiri mendadak tergerak hati Bong Tian Gak mendengar perkataan itu, segera tanyanya, bagaimana caraku menjumpainya aku bukan si perantara, tentu saja aku tak dapat mengajakmu bertemu dengannya, kata Tia Leng Won sambil tertawa. Tapi aku pernah mendengar orang bilang, asal di hatimu berkeinginan bertemu si Hun Moli, maka perempuan itu akan datang sendiri menjumpaimu, ah, masa di kolong langit terdapat kejadian seaneh ini seru Bong Tian Gak dengan kening berkerut. Banyak kejadian aneh akan kau jumpai di dunia ini, sebab tidak percaya pun kau pasti akan menjadi percaya akhirnya, baik. Aku memang ingin bertemu dengannya, bahkan maksud, kedatanganku kemarin memang ingin bertemu dengannya, wah, itu lebih baik lagi, siapa tahu tengah malam nanti si Hun Moli akan berkunjung ke dalam kamarmu, tengah malam nanti dia benar-benar akan datang kembali sepasang metubong Tian Gak berkilat. Tia Leng Won tertawa. Asal kau ingin bertemu dengannya, perasaan halusnya pasti merasakan hal itu, kalau begitu aku mohon diri, sembari berkata Bong Tian Gak menjura, kemudian membalik badan dan berlalu dari situ. Tiba-tiba saja Bong Tian Gak merasakan suatu firasat aneh terhadap Tia Leng Won, dia dapat melihat sorot metu, Tia Leng Won berkedip tiada hentinya sepanjang pembicaraan, ini menunjukkan dalam hati mempunyai suatu maksud dan tujuan tertentu. Sebenarnya Bong Tian Gak masih berniat mencari tahu kabar tentang Pak Ong Kiong Ho Po Chi yang sekalian kakak seperguruannya, tapi sekarang niat itu harus diurungkan untuk sementara waktu. Karena dia tahu dunia persilatan adalah suatu dunia yang penuh dengan marah bahaya, tiga tahun terakhir ini bisa jadi Tia Leng Won telah berubah, berubah menjadi seorang laknat licik, kejam dan banyak akal muslihatnya. Sambil berjalan Bong Tian Gak memutar otak. Mendadak dari depan sana terdengar seseorang bersuara, lapor, Bong Hwe Chudia lihat Ye U Hang Hang sedang berlarian mendekat dengan wajah gugup dan kebingungan. Hang Hang, apa yang telah terjadi? Bong Tian Gak segera menegur dengan wajah keheranan. Bus Yau Hang dan Tegu An Ho telah ditangkap orang-orang Kepang, hah? Apa yang telah terjadi hingga mereka tertangkap? Tanya Bong Tian Gak dengan perasaan bergetar. Sewaktu melakukan pemeriksaan atas kamar nomor 99, Tegu An Ho menemukan di dalam kamar itu berdiam banyak orang, dia pun menghubungi Bus Yau Hang untuk melakukan penyelidikan, siapa tahu orang yang berdiam dalam kamar itu adalah anggota Kepang. Sewaktu mereka menyaksikan munculnya Bus Yau Hang dan Tegu An Ho di sana, dianggapnya ada musuh sedang mematamatai mereka, maka ditangkaplah kedua orang itu, terjadi pertarungan Tanya Bong Tian Gak dengan kening berkerut. Secara beruntun Bus Yau Hang dan Tegu An Ho telah melukai lujuh orang Kepang, tapi akhirnya mereka dikalahkan oleh seorang jago muda, mendengar sampai di sini, Bong Tian Gak menghela nafas. Ai, Kepang merupakan perkumpulan yang sedang jaya-jayanya dalam buling dewasa ini, dengan tindakan Bus Yau Hang dan Tegu An Ho yang telah melukai ketujuh anggota mereka, niscaya akan besar sekali kesulitan yang bakal dijumpai, Hwe Chu, sesungguhnya kami tak seharusnya mencari gara-gara untukmu, apalagi dalam situasi seperti ini, tapi orang-orang Kepang tidak tahu aturan, diam-diam Yau Hang Hang merasa amat girang, namun ia tidak memperlihatkan rasa girangnya itu, katanya setelah menghela nafas panjang, Hwe Chu adalah seorang ketua perkumpulan, mana boleh kita jumpai mereka begitu saja kemunculan Tiong yang Hwe dalam buling, cepat atau lambat tentu akan berakibat bentroknya kita dengan orang-orang Kepang. Tak usah banyak bicara lagi, sekarang juga kita harus pergi menemui orang-orang Kepang, kalau tidak, niscaya Bus Yau Bong dan Tegu An Ho akan menderita. Yew Hang Hang tidak bicara lagi, lekas saja mereka pun berangkat menuju ke kamar nomor 99. Kamar nomor 99 adalah kamar terbesar di Hang Trup Chiulau, dalam halaman tersendiri itu terdapat tujuh buah bilik dan sekelilingnya terdapat pagar pekarangan yang tingginya mencapai beberapa kaki. Ketika Bong Tian Gak dan Yew Hang Hang tiba di depan pintu, terdengarlah suara yang amat mereka kenal sedang berseru dengan suara lantang, kalian orang-orang dari Kepang benar-benar kelewatan menghina orang, aku Sikyo sudah minta maaf kepada kalian, mengapa kalian masih juga belum melepas orang Bong Tian Gak tau itu suara Gin Hoeng Tio Im, maka dia mempercepat langkahnya menuju ke sudut dinding. Pada saat itulah Yew Hang Hang berseru, ketua Tiong Yang Hu telah tiba, harap orang-orang Kepang muncul untuk menyambut, di halaman terlihat ada sembilan orang berbaju putih penuh tambalan berdiri tegak, Tio Im sedang berdiri dikurung oleh mereka. Ketika mendengar seruan Yew Hang Hang tadi, kesembilan orang berbaju putih itu nampak tertegun, lalu bersama-sama mengalihkan sorot matanya. Tiong Yang Hwe nama itu terasa sangat asing dalam Buen, oleh sebab itu setelah memandang ke arah Bong Tian Gak dan Yew Hang Hang, tiba-tiba saja kepalanya mendongak dan terbahak-bahak dengan kerasnya. Gelak tawa itu penuh dengan nada menghina, mengejek dan memandang rendah. Jelas keadaan Bong Tian Gak yang cacat dan buntung tangannya membuat mereka memandang hina kepadanya. Menyaksikan kesembilan orang itu tertawa terbahak-bahak, tanpa terasa Yew Hang Hang mengerutkan dahi, kemudian bentaknya nyaring, Hei, sudah tulis semua kalian? Hwe cu kami telah datang, mengapa kalian tidak mengundang penerima tamu untuk menyambut kedatangan beliau? Tiba-tiba Bong Tian Gak berbisik, Hang Hang, jangan gusar, mari kita saja yang menghampiri mereka, sembari berkata Bong Tian Gak berjalan mendekati mereka. Tak kala Gin Hoeng Tiong menyaksikan Bong Tian Gak berjalan mendekat, dia segera membalikan badan hendak memberi hormat kepadanya, tapi tiba-tiba saja salah satu orang berbaju putih itu telah membentak keras, mundur sebuah pukulan dasyat langsung ditujukan ke arah dada Gin Hoeng Tio Im. Dengan cekatan Gin Hoeng Tio Im bertelit ke samping sambil membalikan pergelangan tangannya ke kanan, belum sempat pedang dilolos keluar, tiba-tiba Bong Tian Gak sudah berteriak, Tio Im, jangan bertindak gegabah kemudian sambil menjura kepada kesembilan orang berbaju putih itu, katanya lagi, sembilan saudara pelindung hukum Kepang, bila aku Bong Tian Gak melakukan kesalahan sukalah memberi petunjuk, benar juga, kesembilan orang ini memang benar-benar pelindung hukum Kepang, salah seorang di antaranya berwajah putih dan gemuk pendek, agaknya merupakan komandan kesembilan orang itu. Dia memutar sepasang metelangnya mengawasi Bong Tian Gak beberapa kejap, kemudian tanyanya dengan suara dingin, Jadi kau adalah ketua Tiong Yang Hwe? Benar memang aku jawab Bong Tian Gak tertawa. Apakah Wieng Sukiam adalah anak buahmu kembali kakek gemuk pendek itu bertanya? Tiong Yang Hwe belum lama didirikan, jumlah anggota kami baru lima orang, saudara sebagai ketua perkumpulan, mengapa memerintahkan anak buahmu melakukan perbuatan terkutuk dengan menyusup ke halaman rumah orang, kemudian mengintip rahasia orang senyum manis masih tetap menghiasi wajah Bong Tian Gak, katanya, kami tidak tahu tempat ini sudah disewa perkumpulan kalian, coba kalau tahu, tak nanti kami menyusup kemari, beberapa patah kata Bong Tian Gak ini boleh dibilang sudah cukup mengalah dan memberi muka kepada pihak Kaipang. Sayang kakek gemuk itu tak tahu diri, sambil tertawa dingin katanya lagi, setiap orang yang berani melanggar peraturan Kaipang, maka dia harus menerima pemeriksaan lebih dahulu dan menjalani hukuman, walaupun kau adalah seorang ketua, sayang kami tidak memberi muka padamu, ku anjurkan lebih baik cepat tinggalkan tempat ini, mendadak Bong Tian Gak menarik muka dan menegur, siapa yang ditugaskan untuk mewakili perkumpulan kalian di kota ini kakek gemuk itu tertawa dingin. Seorang pelindung hukum Kaipang mempunyai hak untuk bicara, setiap satu perkataan kami berarti perintah, ku harapka segera angkat kaki, mencorong sinar tajam dari balik mati Bong Tian Gak, dengan suara dalam tanyanya lagi, siapa yang ditugaskan. Mengepalai tempat ini, kalau kalian masih membungkam, terpaksa aku menggunakan kekerasan, sewaktu mengecapkan perkataan itu, dia sengaja mengerahkan tenaga dalam, setiap patah kata yang keluar dari mulutnya seperti guntur menggelegar, mendengung hingga jauh, membuat semua hadirin merasakan hawa darah tidak ada bergelora dan terasa tak nyaman. Sembilan orang berbaju putih itu terhitung pelindung hukum yang tangguh, kepandaian silat mereka tidak lemah, akan tetapi mendengar perkataan Bong Tian Gak dengan suara Auman Singa itu, tak terlukis rasa terkejut di hatinya, sadarlah mereka kalau kepandaian silat orang ini cukup lihai. Sambil tertawa dingin kakek gemuk pendek itu berkata, Auman Singa Saudara tak akan mengejutkan tongcu kami, Giyok Bin Giam Lotus Yauhau pun sudah cukup lama mendampingi pangcu kami, begitu nama Tus Yauhau disebut, Bong Tian Gak tertegun, pikirnya, oh, rupanya dia, Tus Yauhau tidak tewas oleh pukulan Jit Kau Chu Taikun, tentu saja kejadian ini merupakan suatu keajaiban, kalau begitu ketua kei pang benar-benar seorang yang mahasakti, sementara itu si kakek gemuk pendek yang menyaksikan paras muka Bong Tian Gak berubah tak menentu, disangkanya pemuda ini dibikin keder oleh nama besar Tus Yauhau, tanpa terasa serunya dengan perasaan bangga, bagaimana? Bila saudara pernah mendengar nama besar Tus Yauhau, lebih baik cepat mencawat ekor dan enyah dari tempat ini tiba-tiba Bong Tian Gak tertawa dingin, serunya, Tio Im, beri pelajaran kepada manusia takabur ini, tapi jangan sampai merenggut jiwanya, cukup melukainya saja. Sejak tadi Gin Hoeng Tio Im sudah dibikin mendongkol oleh tingkah laku pangah musuh, tapi tiada tempat untuk melampiaskan rasa dongkolnya. Begitu mendengar perintah, dia segera membalikan pergelangan tangan dan kering, ia melolos pedang dari sarungnya. Di antara getaran pergelangan tangannya, tampak setitik cahaya bintang menusuk ke perut kakek gemuk itu dengan kecepatan luar biasa. Agaknya kakek bertubuh gemuk pendek itu tidak menyangka serangan pedang Tio Im dilancarkan sedemikian cepatnya, dalam kaget dan ngerinya, cepat dia memutar badan sambil bergeser ke sisi kiri. Siapa tahu Gin Hoeng Tio Im sudah bertekad melukai musuhnya, maka dia sudah bersiap mengeluarkan ilmu coa tintoh yang diwariskan bong tianggak kepadanya. Kena bentaknya dengan lantang. Gin Hoeng Tio Im membungkukan tubuh, sementara pedangnya yang berada di tangan kanan sudah bergerak dari bawah secara aneh langsung menusuk secepat tilat. Jeritan tertahan bergema, bahu kiri kakek gemuk pendek itu benar-benar terkena tusukan, darah segar-segera memancar keluar dan membasai pakaiannya yang berwarna putih. Betapa terkejut dan gusarnya delapan orang berbaju putih lainnya menyaksikan komandannya menderita kalah dalam dua gebrakan saja, diiringi bentakan nyaring, serentak kedelapan orang itu melabrak maju bersama. Mendadak terdengar bentakan nyaring, kalian lekas mundur. Kedelapan orang berbaju putih itu bersama-sama menghentikan gerakan tubuh mereka yang sedang menerjang ke muka, lalu berpaling ke samping. Di atas undak-undakan pintu kamar telah berdiri seorang pemuda berbaju putih yang berwajah tampan, bertubuh kekar dan gagah perkasa, sebila pedang bersarung bambu tersoreng di pinggangnya. Sekilas pandang saja Bong Tian Gak segera mengenali pemuda di atas undak-undakan itu adalah Giyok Bin Giam Lotus Yao Hao, raut wajahnya tidak banyak mengalami perubahan, tapi sikapnya jauh lebih tenang, serius dan kering. Dengan sorot metu, tajam tu si Yao Hao mengawasi wajah Bong Tian Gak lekat-lekat, bahkan mengamati dari atas kepala sampai ke ujung kaki, setelah itu dia baru berkata sambil tertawa dingin, sungguh takku sangka Jian Chiat Su Seng telah menjadi ketua Tiong Yang HWE. Ketika kesembilan Hu Hoat Kei Pang mendengar nama Jian Chiat Su Seng, serem tak paras muka mereka berubah hebat, mimpi pun mereka tak pernah mengira ketua Tiong Yang HWE ini bukan lain adalah Jian Chiat Su Seng yang amat termasyur dalam buling dewasa ini. Ah, syukur aku selamat seru kakek gemuk pendek itu. Dia bersyukur cukup bernasib baik hingga bukan Jian Chiat Su Seng yang dihadapinya tadi, kalau tidak, miscaya selembar jiwanya sudah melayang meninggalkan raganya. Sambil tersenyum, Bong Tian Gak berkata, Tiong Yang HWE baru didirikan tiga hari berselang, tentu saja bila nama dan kedudukan kami dibandingkan perkumpulan kalian, keadaannya ibarat rembulan dengan kunang-kunang, paras muka Tiong Yang HWE berubah serius sekali, ujarnya kemudian, kalau Tiong Yang HWE dipimpin Jian Chiat Su Seng, sudah pasti masa depannya akan semakin cerah. Terima kasih, terima kasih Bong Tian Gak tertawa. Dengan kening berkerut, kembali Tiong Yang HWE berkata, dengan kehadiran saudara sendiri untuk minta kembali orangmu, semestinya Tiong Yang HWE harus segera menyerahkannya kepadamu, namun aku tahu nama besar Jian Chiat Su Seng akhir-akhir ini ibarat matahari di tengah angkasa, setiap umat persilatan yang berjumpa dengan muta urung pasti akan menantangmu berdual, oleh sebab itu mumpung ada kesempatan, aku pun ingin minta petunjuk darimu, terus Yau Hiap masih muda dan berjiwa panas, masalah bertanding ilmu silat memang suatu hal yang tak bisa dihindari, cuma aku rasa pertarungan pada saat dan keadaan seperti ini kelewat sembrono dan tidak cocok, maka aku ingin memilih waktu lain saja untuk menantikan petunjuk darimu, terus Yau. Hao termenung sebentar, tiba-tiba ucapnya kepada kesembilan orang berbaju putih itu, kalian lepaskan Boan Tian Eng serta Siow Hiang Eng buru-buru Bong Tian Eng gak menjura seraya katanya, kesediaan tu tongcu memberi muka padaku, tak pernah orang si Bong lupakan, tengah hari besok, kita bertemu di Hang Leng, pintu kota sebelah utara, ucap tu Siow Ha O U dingin. Baik, sampai waktunya aku pasti datang, baru selesai berkata, Boan Tian Eng, Bu Siow Hang serta Siow Hiang Eng dan Teguan Ho sudah berjalan keluar dari ruang tengah. Selain pakaian mereka yang terkena percikan darah, segala sesuatunya tetap normal dan lengkap seperti sedia kala. Dengan cepat mereka menemui Bong Tian Gak. Mari kita pergi, ucap Bong Tian Gak dengan suara dalam. Seusai berkata, dia melangkah keluar lebih dulu dari pintu halaman dan langsung kembali ke kamar nomor 36. Hui Eng Su Kiam tidak banyak komentar, mereka membuntuti di belakangnya, lalu duduk di kamar mereka. Sesudah duduk, Bong Tian Gak memandang mereka sekejap, lalu pelan-pelan berkata, tampaknya kota terlarang sudah menjadi pusat perkumpulan segenap jago liha dari berbagai aliran dan perguruan yang ada saat ini. Menurut apa yang ku ketahui, dua perkumpulan raksasa dewasa ini, Hiap Kiam Bun dan Kepang telah menampakkan diri secara terang-terangan, padahal Tiong Yang Hwe kita baru saja didirikan, anggotanya cuma kita berlima, dengan kekuatan ini, mustahil kita bisa menandingi kekuatan lawan yang begitu besar, karenanya ku sarankan kepada kalian agar mengurangi segala tindak tanduk yang menyolok mata, kalau tidak, kita bisa dikeroyok dan Tiong Yang Hwe bisa mati dalam rahim sebelum dilahirkan, ucapan Bong Tian. Gak barusan membuat Hwe Yeng Sukiam menundukan kepala rendah-rendah, serentak mereka berkata, kami berempat merasa bersalah kepada Hwe Chu atas peristiwa yang terjadi, kami bersedia menerima hukuman dari Hwe Chu, Bong Tian gak tersenyum. Kalian tidak membuat gelara-gara, tiada kesalahan yang perlu dijatuhi hukuman. Apa yang barusan ku ucapkan tidak lebih hanya memperingatkan kalian saja agar tahu diri, terhadap sikap terbuka, bijaksana dan kebesaran jiwa Bong Tian Gak, Hwe Yeng Sukiam merasa amat kagum dan menaruh hormat, mereka betul-betul tunduk atas keagungan pemimpinnya ini. Tiba-tiba Hwe Yeng Ye Wu Hang Hang berkata, lapor Hwe Chu. Dari dalam kamar nomor 108, ku temukan banyak perempuan asing berkumpul di situ, sebelum aku melakukan penyelidikan, Jiko sudah terlibat dalam pertarungan, oleh karena itu aku belum sempat menyelidiki lebih jauh, tergerak hati Bong Tian Gak mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, Hang Hang, mari ikut aku menengok ke situ, sedang Tio Im bertiga segera mencari berita ke kota dengan memisahkan diri dalam dua rombongan, berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu. Ye Wu Hang Hang dan Bong Tian Gak dengan langkah pelan berjalan menuju halaman besar paling belakang sana. Kamar nomor 108 merupakan kamar besar terpojok dalam rumah penginapan itu, letaknya di sudut barat dan sekeliling ruangan dilapisi dinding pendek. Dinding perkarangan sebelah barat merupakan dinding yang paling tinggi, makin ke belakang makin rendah. Kamar itu termasuk terpencil dan tersepi dalam penginapan itu. Dengan pelan Bong Tian Gak dan Ye Wu Hang Hang berjalan menuju ke depan tembok perkarangan itu, sekeliling halaman itu sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun. Aneh Ye Wu Hang Hang berbisik. Baru saja aku temukan perempuan berlalu lalang di sini, mengapa dalam waktu singkat sudah sepi tentu mereka mengawasi gerak-gerak kita dari balik tembok perkarangan sana. Kalau kita melakukan penyelidikan dengan kera begini, mustahil kita dapat memperoleh berita yang diperlukan, mari kita berjalan mengitari tembok perkarangan saja. Baru selesai dia berkata, tiba-tiba pintu halaman dibuka orang. Dengan terbukanya pintu, dari balik halaman muncul seorang gadis muda, langsung berjalan menghampiri Bong Tian Gak dengan langkah cepat. Majikan kami mempersilahkan saudara minum teh, ujarnya sambil tersenyum. Ye Wu Hang Hang berkerut kening, lalu bertanya, siapakah majikan kalian? Mungkin salah orang tak berakal salah, sahut nona berbaju hijau itu sambil tertawa merdu. Biarpun jago persilatan banyak berkumpul di kota terlarang ini, namun hanya seorang yang berlengan tunggal, waktu menjawab, nona itu tidak menyinggung sama sekali nama majikannya. Bong Tian Gak tersenyum. Harap nona menunjuk jalan kita akan masuk Ye Wu Hang Hang berbisik. Kita tak dapat menampik undangannya begitu saja tapi undangan semacam ini tampaknya sedikit tak beres. Bong Tian Gak memandang sekejap ke arah Ye Wu Hong Hong, lalu sahutnya lagi, setelah datang, mengapa harus menolak Ye Wu Hang Hang tersenyum penuh arti, sementara dalam hati pikirnya, ilmu silat yang memiliki Hui Chu sangat liai, buat apa aku menguatirkan keselamatannya? Kalau tidak memasuki sarang harimau, bagaimana mungkin bisa memperoleh anak macan? Kita memang berniat mencari tahu siapa gerangan yang berdiam dalam halaman itu? Sementara itu si nona berbaju hijau yang berjalan di muka sudah memasuki pintu halaman dengan langkah cepat. Bong Tian Gak dan Ye Wu Hang Hang segera ikut masuk ke dalam, tiba-tiba saja pandangan mereka terasa silau. Ternyata dalam ruangan itu dipasang tujuh batang lilin besar, terangnya seperti berada di siang hari bolong, setiap sudut dan orang yang berada dalam ruangan itu terlihat jelas. Pada sisi dinding utara dan selatan masing-masing berderet 18 orang perempuan berbaju dan berkain cadar merah membawa pedang pendek berwarna merah darah pula. Sementara itu dari arah belakang kembali terdengar suara langkah manusia, menyusul sembilan orang perempuan berkerudung merah dengan membawa pedang pendek berjalan masuk ke dalam ruangan. Pintu ditutup rapat, sedang kesembilan perempuan berkerudung merah itu berdiri berjajar di depannya, menghadang jalan pergi orang. Dari keadaan yang terpampang di depan mata, Yew Hong Hong segera tahu pihak lawan tidak berniat baik, namun berhubung dilihatnya sikap Bong Tian Ga masih tetap tenang seolah-olah seperti tidak pernah terjadi sesuatu, terpaksa dia harus menenteramkan perasaannya sambil menunggu perubahan selanjutnya. Nona berbaju merah tadi menunjuk ke arah meja dan kursi di ruang tengah, lalu katanya, harap kalian berdua duduk lebih dulu, sebentar lagi majikan kami akan muncul, Bong Tian Ga tersenyum, bila aku dapat bersuah dengan ketua Hiat Kiambun hari ini, tidak sia-siap perjalananku kali ini, seraya berkata, dia dan Yew Hong Hong lantas duduk di kursi sudut tenggara. Baru saja duduk, dari bilik sebelah berat terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang. Orang pertama yang berjalan masuk lebih dulu adalah seorang gadis berbaju merah berkerudung merah pula. Perempuan itu tidak membawa pedang pendek, namun di balik bahunya tersoreng sepasang pedang panjang, rambutnya yang mulus terurai di bahu, tubuhnya ramping dan menawan hati, kalau dilihat dari umurnya mungkin tak lebih dari 24 tahun. Mengikut di belakangnya bukan wanita, melainkan tiga orang aneh berperawakan tinggi besar berjubah merah darah dan berjalan kaku seperti mayat hidup. Ketiga orang aneh berjubah merah itu tidak membawa senjata, namun tampang serta perawakannya mengerikan dan menggidikan, mendatangkan daya pengaruh yang lebih mengerikan ketimbang perempuan-perempuan berkerudung merah lainnya. Perempuan berkerudung merah yang menyoreng pedang berjalan menuju ke tempat duduk tuan rumah, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun duduk di situ, sementara ketiga orang aneh tadi berdiri berjajar di belakangnya. Pikir Bong Tian Gak, perempuan inikah ketua Hiat Kiambun? Belum habis berpikir, terdengar perempuan berkerudung merah yang menyoreng pedang berseru dingin, gotong kemari mayat itu bersama dengan suara mengiakan, dari halaman belakang muncul empat orang gadis berkerudung merah, mereka menggotong sebuah papan persegi panjang, di atasnya berbaring sesosok mayat perempuan berbaju merah pula. Di atas dada mayat tertancap sebilah kutungan pedang, sementara di antara belahan pahanya, tepatnya di atas kemaluannya tampak darah masih mengucur dengan derasnya. Oh, dia pekek Bong Tian Gak dalam hati. Seng korban adalah nona berkerudung merah yang dibunuh secara keji oleh Tia Leng Won dalam kamar nomor 7 tadi, tapi mengapa secepat itu mayatnya sudah digotong kemari? Bagaimana dengan Tia Leng Won sendiri? Apakah dia telah lertimpa suatu musibah? Ingatan itu dengan cepat melintas dalam benak Bong Tian Gak. Dalam pada itu keempat gadis berkerudung merah itu sudah menggotong masuk mayat tadi dan diletakkan di tengah ruangan, kemudian mengundurkan diri ke samping. Pada saat itulah si nona berkerudung merah yang menyoreng pedang mencorongkan sepasang matanya yang dingin mengawasi wajah Bong Tian Gak lekat-lekat, kemudian tegurnya dingin, hari ini, Hiap Kiambun telah kehilangan seorang pembantu setia, atas kematian yang mengenaskan itu segenap anggota Hiap Kiambun bertekad hendak membalas dendam baginya, benar-benar tak disangka arwah Seng korban telah membantu usaha kita dan pembunuhnya bisa datang dengan segera, berubah paras muka Bong Tian Gak mendengar perkataan itu, cepat tegurnya, maksud Buncu, aku yang telah membunuhnya aku bukan Ketua Hiap Kiambun, aku tak lebih hanya Wakil Ketua Kedua, sedang yang tewas adalah Wakil Ketua Kesembilan, oh, kalau begitu siapakah Buncu Hiap Kiambun? Sampai sekarang kedudukan Ketua Hiap Kiambun masih lowong, untuk sementara waktu semua persoalan perguruan ditangani oleh Cong Hu Buncu. Aku adalah Wakil Ketua Kedua, boleh dibilang pentolan nomor dua perguruan Hiap Kiambun, biarpun kau menjadi Ketua Tiong yang HWE, namun kedudukanmu tak jauh dari kedudukanku sekarang, mengapa kursi Ketua Hiap Kiambun masih tetap lowong? tanya Bong Tian Gak. Selama berkecimpung dalam bulan, Hiap Kiambun tidak punya rahasia yang khawatir diketahui orang, apa sebabnya kedudukan Ketua Hiap Kiambun masih kosong? adalah karena pendiri Hiap Kiambun masih belum diketahui jejaknya sampai sekarang, maka kedudukan itu tetap lowong sampai saat ini, nah, semua keterangan sudah aku berikan, kau jenciat suseng pun termasuk manusia yang tahu keadaan, siapa membunuh orang dia harus membayar dengan nyawa, bersiaplah untuk menerima kematian tiba-tiba Yeu Hang Hang membentak gusar, enak amat kalau bicara, kau anggap Tiong yang HWE bisa dipermainkan semau mu sebaliknya Bong Tian Gak bertanya sambil tersenyum, Ji Hubun Chu, tolong tanya, apakah kau saksikan sendiri aku orang Shibong yang membunuh kau Hubun Chu? partai kalian agaknya pertanyaan ini mencengangkan Ji Hubun Chu Hiap Kiambun, ia tertegung dengan berdiri melongkau untuk beberapa saat. Kemudian baru berkata, biarpun tidak ku ketahui, namun Tia Leng Won jelas tidak mempunyai kemampuan untuk membunuhnya, mendengar perkataan itu, Bong Tian Gak berkerut kening sambil pikirnya, jika ku katakan kau Hubun Chu tewas di tangan Tia Leng Won, dengan kemampuannya bagaimana mungkin Tia Leng Won dapat menandingi sedemikian banyak jago Dewi KZ. Jago Lihai Hiat Kiambun? Bila ku akui, maka mereka pun tak akan melepaskan diriku, saat ini Bong Tian Gak benar-benar dibuat serba susah dan tak mampu mengambil keputusan, tak heran dia membungkam. Kembali Ji Hubun Chu Hiat Kiambun berkata, Kau Hubun Chu sedang mendapat tugas menyelidiki suatu rahasia besar, mungkin dia telah menemukan rahasia besar itu sehingga musuh membunuh secara keji, mula pertama musuh menggunakan tendangan yang terkutuk kau imtui untuk menendangnya, kemudian menancapkan kutungan pedang di jantungnya hingga menyebabkan kematian, cukup dilihat dari jurus serangan itu, jelas sudah pembunuh adalah manusia laknat yang buas dan biadab tiba-tiba mencorong sinar aneh dari metu Bong Tian Gak, tanyanya, bila aku mau membunuh kau Hubun Chu, perlukah ku gunakan jurus kau imtui kalau memang bukan perbuatanmu, siapa pembunuhnya Bong Tian Gak tertegun sejenak, lalu balik bertanya, di mana kau temukan jenazahnya di dalam kamar nomor tujuh, Tia Leng Won yang mengutus orang datang mengabarkan musibah ini, menurut Tia Leng Won, siapakah pembunuhnya kau, Jian Chiat Su Seng jawaban Jihubun Chu hiat Tiam Bun ini amat dingin dan hambar, apakah Jihubun Chu percaya dengan perkataan Tia Leng Won dengan tenang Bong Tian Gak tersenyum, aku memang rada tak percaya, Ye Wu Hang Hang yang mendengar perkataan itu segera menyahut, kalau tidak percaya, mengapa kau menuduh We Chu kami sebagai pembunuhnya aku tidak mengatakan aku sama sekali tidak percaya, kata Jihubun Chu dengan suara dingin, terus terang saja ku katakan padamu, di saat kau Hubun Chu partai kalian tewas secara mengenaskan, aku orang Shibong memang hadir di arena, tapi bukan aku pembunuhnya, percaya atau tidak, terserah kepadamu, mengapa tidak kau katakan siapa pembunuhnya Bong Tian Gak menghelan apa sedih, sahutnya kemudian, ai, aku hanya berharap kau percaya bahwa pembunuhnya bukan aku, bila tak kau katakan siapa pembunuhnya, berarti kau pembunuh kau Hubun Chu kami, ujar Jihubun Chu dengan suara menyeramkan, karenanya kau harus meninggalkan selembar nyawamu hari ini, kembali Bong Tian Gak tersenyum, jika kalian ingin menahanku, maka hal ini harus kalian lakukan dengan membayar sangat mahal, Jihubun Chu hiat kiam bun manggut-manggut, sahutnya, ya, ucapanmu memang benar, itulah sebabnya sampai sekarang aku masih belum menurunkan perintah untuk menyerang, kau tidak memerintahkan penyerangan, karena kau ingin tahu lebih dulu rahasia apakah yang berhasil diselidiki oleh kau Hubun Chu, bukankah demikian Bong Tian Gak tersenyum, ucapan itu mengejutkan Jihubun Chu, namun ia mengangguk juga, dugaanmu benar, aku memang ingin mengetahui rahasia itu, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, sayang sekali aku sendiri pun tak mengetahui rahasia itu, kecuali kau katakan dulu masalah apakah yang kau perintahkan kepada kau Hubun Chu untuk diselidiki, dari sana mungkin aku bisa menebaknya, Jihubun Chu hiat kiam bun termenung beberapa saat, kemudian ujarnya, aku memerintahkan kau Hubun Chu kami untuk menyelidiki jejak Bun Chu kami, kembali Bong Tian Gak berkerut kening, dia sedang mencari jejak ketua hiat kiam bun ji Hubun Chu itu mengangguk, benar, hiat kiam bun tak boleh tiada ketua, semenjak tiga tahun berselang setiap saat kami selalu mencari jejak ketua kami itu, namun hingga kini masih merupakan tanda tanya besar, oleh sebab itu aku bersikap sungkan kepadamu hari ini tak lain adalah berharap agar kau mau bicara sejelas-jelasnya, agar rahasia yang ditemukan kau Hubun Chu diketahui pula oleh kami, dari situ mungkin kami bisa menemukan jejak Bun Chu hiat kiam bun, mendengar perkataan itu, Bong Tian Gak segera berpikir, kalau begitu Tia Leng Wan mengetahui jejak ketua hiat kiam bun, kalau tidak, mengapa kau Hubun Chu itu mencarinya untuk berbicara mendadak pemuda itu bertanya, siapakah nama ketua kalian? Bersediakah kalian ungkapkan, apakah aku kenal dengannya atau tidak? Sebelum jejak ketua kami diketahui, tak akan kami sebutkan namanya, jawab Ji Hubun Chu tegas. Bong Tian Gak menghela nafas panjang. Ai, tampaknya aku pun tak dapat membantu kalian. Dengan suara berat dan dalam Ji Hubun Chu hiat kiam bun berkata lagi, bicara soal ilmu silat jian chiat suseng memang sangat liai, tapi jika segenap jago liai hiat kiam bun mengetungmu, biar kau punya sayap pun jangan harap bisa terbang meninggalkan ruangan ini, maka kunah sehati, berpikirlah tiga kali sebelum bertindak, Bong Tian Gak tersenyum. Aku merasa logat bicara nona sangat kukenal, seperti pernah berjumpa di suatu tempat, bersediakah kau melepaskain kerudungmu agar dapat kulihat rot wajah aslimu tergerak hati Ji Hubun Chu, katanya pula, betul, nada suaramu serta potongan badanmu seperti pernah kujumpai di suatu tempat, namun tak dapat kuingat secara pasti, benar, mungkin tiga tahun lalu nona pernah bersuah denganku, kata Bong Tian Gak dengan suara dalam. Dan mungkin juga aku pun pernah bersuah denganku, cuma sekarang masing-masing merahasiakan paras muka yang dulu, maka biarpun sekarang bersuah kembali, kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui siapakah lawan, tak usah banyak bicara lagi, Tukas Ji Hubun Chu dingin. Hari ini kau akan mati ataukah ingin hidup tentu saja masih ingin hidup, jawab Bong Tian Gak dengan suara hambar. Kalau ingin hidup, cepat katakan siapa pembunuh kau Hubun Chu kami boleh saja, Bong Tian Gak tertawa dingin. Cuma kau harus memperlihatkan dulu paras mukamu, Ji Hubun Chu mendengus dingin. Selamanya aku tak pernah bertukar syarat dengan orang lain. Mendadak Bong Tian Gak bangkit, kemudian katanya, kalau begitu terpaksa aku mohon diri lebih dulu, Ye Wu Hang Hang turut bangkit, kemudian bersama Bong Tian Gak membalikan badan dan berjalan keluar ruangan itu. Tiba-tiba Ji Hubun Chu mementaknya ring, berhenti pelan-pelan Bong Tian Gak membalikan badan, mendadak ia menyaksikan Ji Hubun Chu sudah melolos pedang. Pedang berwarna merah darah, jauh lebih menyolok daripada pedang-pedang lainnya, seolah-olah sebilah pedang yang baru saja digunakan membunuh orang dan masih berlepotan darah. Dengan pedang itu Ji Hubun Chu menuding ke langit sambil melakukan gerakan-gerakan aneh, menyusul gerakan itu, tiga orang aneh yang berdiri di belakangnya mengawasi pedang darah itu dengan sorot metu yang mengerikan dan menggidikan. Tampaknya apabila pedang Ji Hubun Chu itu menunjuk ke depan, maka tiga orang aneh itu akan melaksanakan perintahnya seperti orang kalap. Sambil tertawa dingin Ji Hubun Chu berkata, Hiat Kiambun bisa menggetarkan seluruh kolong langit antara lain karena kami ditunjang oleh lima aku jo yang tangguh, bila pedang darah ini kutudingkan ke arahmu, maka penjaga-penjaga berbaju merah ini akan membunuhmu secara keji dan kalap. Aku jo aku jo berbaju merah ini bukan manusia, melainkan setan iblis, biarpun kau jianciat suseng mempunyai kepandaian silat yang lebih hebat pun, jangan harap bisa membunuhnya, karena mereka mempunyai beribu lembar jiwa, mati satu tumbuh seribu dan setiap kali mati mereka bisa hidup kembali. Setengah percaya setengah tidak, Bong Tian Gak tanpa terasa bertanya, sungguhkah itu? Aku tidak bohong, tiba-tiba Ye Uhang Hang melolos pedang dan berdiri di sisi kiri Bong Tian Gak dengan siap-siaga. Aku tak ingin bermusuhan dengan Hiat Kiambun, aku pun tak ingin mencoba kekuatan Al Kojo-Al Kojo berbaju merah itu, namun bila Ji Hu Bunco mendesak terus, terpaksa kami harus memeladiri sepenuh tenaga, sembari berkata dia mundur ke belakang selangkah demi selangkah, sedangkan Ye Uhang Hang yang berada di sisi kirinya ikut mundur pula dengan hati-hati dan tak berani gegabah. Menyaksikan hal ini, ujung pedang darah Ji Bunco Hiat Kiambun yang menuding ke langit pun pelan-pelan digerakkan turun ke bawah. Tiga pasang metal orang berjubah merah itu pelan-pelan bergerak pula ke bawah mengikuti gerakan pedang darah itu. Mendadak Ji Hu Bunco berteriak keras, makong, bunuh mereka berbareng dengan teriakan itu, pedang darahnya segera menuding ke arah Bong Tian Gak. Jeritan keras seperti teriakan setan segera berkumandang. Orang berjubah merah yang berada di posisi tengah melejit ke depan secepat terbang, kemudian dengan cepat menerkam tubuh Bong Tian Gak dan Ye Uhang Hang. Yang mengerikan adalah gerak-gerik orang berjubah merah itu sedikit pun tidak mirip manusia, gayanya sewaktu menerkam seolah-olah sedang terbang. Ye Uhang Hang membentaknya ring, pedangnya menciptakan titik cahaya bintang segera membacok tubuh orang berjubah merah itu. Mendadak orang berjubah merah itu memutar lengan kanan menangkis datangnya bacokan pedang itu. Kering, Ye Uhang Hang merasa pergelangan tangan kanannya sakit, senjatanya tahu-tahu sudah dipukul mental oleh tangkisan lawan. Kejadian ini benar-benar menggidikan, ternyata lengan si orang berjubah merah itu tidak mempanditusuk ataupun dibacok, selesai mementalkan pedang lawan, orang berjubah merah itu segera mengayunkan pula telapak tangan kanannya mencengkeram tubuh Ye Uhang Hang.